tentunya dengan tujuan mereka yang berbeda-beda musik yang berbeda pada saat itu sekarang ini banyak orang-orang spiritual datang untuk mencari sesuatu dari poni kita ambil kita izin ya kalau suruh balikin ya kita balikin maruk banget nah ini kita sekarang mau ke sumur air mata ibu ya sumur kan sumur air mata ibu atau yang biasa dipanggil dayang sumbi halo assalamualaikum ketemu lagi sama saya di channel edwisata 98 apa kabar kawan semoga di hari ini kalian baik-baik saja dan tentunya bisa menjalankan aktivitas seperti biasa oke sebelum dilanjut jangan lupa di like komen share dan subscribe nya supaya saya lebih semangat lagi menyampaikan informasi tentang pariwisata hiburan dan kesenian yang ada di Indonesia ini adalah lokasi air mata ibu atau bisa juga yang disebut dayang sumbi para penziara didampingi juru kunci mandi disini tentunya dengan tujuan mereka yang berbeda-beda konon katanya sumur air mata ibu ini tidak pernah kekeringan bahkan ketika musim kemarau pun bahwa sumur air mata ibu ini atau yang biasa disebut dayang sumbi tidak pernah kering sama sekali ini saya dapatkan informasi dari para penziara ataupun dari penduduk setempat perjalanan masih kami lanjut menuju ke pos 2 dimana disana adanya pemandian pancuran kejayaan konon katanya pancuran kejayaan adalah ritual mandi buang sial perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 sekitar 1 jam setengah bahkan bisa saja mencapai 2 jam nah disini kita sudah mulai merasakan bahwa perjalanannya semakin menanjat memang sehingga tidak terlalu tinggi dan tidak terjal juga cuma menghasilkan merasakan bahwa perjalanan semakin berat nah ini salah satu tim saya untuk lelahan jadi istirahat sebentar nah kita semua pada istirahat sekitar 5 atau sekolah nah kita sekarang sudah mulai masuk hutan bismillah semoga semua dilancarkan sama Allah sebab ngga ada halangan apapun dari makhluk apapun karena sekarang kita sudah mulai masuk hutan oh ya ntar ada jeda sebentar di pos 2 pos 2 itu yang air kan pos 1 pos 1 mohon tadi masuk pos 2 itu tadi mana pos 2 kejayaan ya ntar belum kalau makam tadi maki puncung putih belum kos kan nah ini nih aturnya dulu ada air ya selain adanya pancuran kejayaan masih ada lagi pancuran-pancuran yang ada di gunung sanggabuana seperti pancuran mas pancuran kehuripan bahkan ada juga pancuran sumber 7 semua memiliki arti cerita dan tentunya fungsi yang berbeda nah ini kita sebentar lagi udah nyampe ke pos 2 pos 2 ini untuk peristirahatan sebelum kita melanjutkan ke pos 3 nah di pos 2 ini nih biasanya banyak para petiara yang pada mandi disitu karena disini ada pancuran kejayaan biasanya pancuran kejayaan ini buat mandi para petiara yang dipimpin sama juruk kunci tapi kalau cuma buat mandi biasa buat meninggalkan diri ya tanpa harus juruk kunci nah kita sekarang udah sampai di pos 2 disini selain adanya pancuran kejayaan yang biasanya untuk mandi para penjara disini juga dimanfaatkan oleh para pemuda untuk mendirikan tenda jadi tempat camping disini bisa dibilang ada dua selain ada di puncak yang paling atas ada juga di pos 2 nah ini apa namanya ini kang ini bambu apa ya kakak bambu galuh galuh atau apa ya bambu pokoknya jelas yang jelas bambu bulu oh bambu bulu di dalamnya ada airnya ini bisa kita beli di puncak sanggabuana ini manfaatnya saratnya obat lah gitu ya kalau masalah obat yang jelas pernafasan oh karanya karanya ke situ pak karanya pernafasan ya oh iya biasanya suka jual itu ya nanti cacing oh iya mau turun nak dari kemarin oh dari sabtu waduh 2 malam berarti disini ini ya campingnya oh di atas yang panjang pak kemarin dari sini eh yang tadi sih dari mana emang aku dari Purwakarta ini dari Jangan Utara ini Jangan Utara ini Jangan Utara oh kakak dulu ya dari Jangan Utara dari sana gitu maksudnya di pasar loji oh disitu ketemuannya bro jalur yang udah pernah kesini belum? saya sebenarnya udah tapi waktu itu saya malam kalau dari sini apa sih banyak jurang pak ngeri ngeri oh lebih parah berarti ya kalau turun enak cepat tadi sih niatnya mau ngambil yang agak ekstrim tapi kalau kira-kira resiko terlalu besar ya gak usah ekstrim sih ekstrim kita pikir-pikir resiko iya nyawa cuma satu iya itu masalahnya gak ada kadangan lagi nyawa iya apa apa nama youtube ya pak oh iya edowisata 98 pancuran kejayaan adalah pancuran yang konon katanya menjadi tempat pemandian para panglima beserta istrinya pada saat itu dan saya dengar dari para penjara bahwa kenapa mereka mali disini tentunya mereka mencari kebarokahan mencari kejayaan atau kesuksesan urusan dunia ya ini cuma saya dapat dari beberapa informasi para penjara yang ada disini nah ini yang dinamakan pancuran kejayaan tempat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahwa ada pohon tiara yang saat ini menjadi incaran para spiritual banyak orang-orang pintar yang datang tawasulan atau semedi untuk menetapkan pusaka yang ada di pohon ini tentunya semua ini tergantung kembali lagi kepada diri kita masing-masing bisa ini pak maaf bisa cerita masalah sejarah ini gitu sejarah pohon tiara ini cuma ada satu terus dililit sama pohon tiara itu jadi akhirnya dia nyatu dari beberapa pohon nyatu jadi satu seperti ini sekarang ini banyak orang-orang spiritual datang untuk mencari sesuatu dari pohon ini contohnya kan ini jarang yang lain banyak kena daun ini kan jarang seperti disapu karena buat orang-orang yang pada tawasulan gitu ya pak ya atau ada yang sesuatu yang misalnya di cari gitu pak disini ada sesuatu yang di cari atau yang di cari oleh para spiritual ya atau apa ya yang dicari suatu benda ini seperti disapu padahal mah enggak ya pak ya kalau kita lihat yang lain kan penuh dengan daun-daun oh ini pak yang ini nih ini bohong bukan bukan makom ya cuma buatan orang lah orang yang enggak betong jauh bahasanya gitu ya pak ya nah ini adalah salah satu batu yang biasanya dimanfaatkan oleh para spiritual nah biasanya tempat ini yang dijadikan tempat semedinya mereka oke sampai disini saya menemani kalian semoga video ini bisa menghibur kalian sekaligus bisa menambah informasi buat kalian sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.